Pemirsa tim gabungan Satpol PP Kota Pontianak, Polsek Pontirek Selatan dan KPP AD Kalbar mengamankan empat orang yang kedapatan diduga sedang kumpul kebo di salah satu hotel di kawasan kecamatan Pontirek Selatan. Mirisnya keempat orang yang diamankan tersebut dinyatakan positif narkoba setelah dites urin dan dua diantaranya merupakan anak di bawah umur. Inilah dua wanita yang kedapatan diduga kumpul kebo saat digiring ke markas Satpol PP Kota Pontianak untuk didata dan dilakukan tes urin. Kedua wanita ini bersama dua teman laki-lakinya kedapatan sedang berada di dalam kamar di salah satu hotel di kawasan kecamatan Pontianak Selatan pada Jumat pagi. Mirisnya dari empat orang yang diamankan, dua diantaranya masih di bawah umur. Penangkapan keempat orang ini berdasarkan laporan jika mereka sedang terlibat prostitusi online sambil menunggu pria hidung belang. Sambil menunggu mereka diduga melakukan pesta narkoba lantaran dari hasil pemeriksaan tes urin keempatnya positif menggunakan narkoba. Kita amankan itu ada empat orang, dua laki, dua perempuan dalam satu kamar berpasang-pasangan. Nah mereka ini ya terindikasi berdasarkan hasil tes ya dia positif narkoba. Korban di bawah umur dua orang. Perempuan semua ini? Perempuan, iya. Karena terlibat prostitusi online, keempat orang ini dilimpahkan ke pihak kepolisian dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu mereka juga akan dikenakan Undang-Undang Narkoba lantaran dari hasil tes urin keempatnya positif menggunakan narkoba. Dari Pontianak, UUN Junior Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!